Ini disebutkan dalam banyak hadith, banyak sekali dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadith Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memberi ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam. Jadi saw matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan. Dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allah mu'alam seperti apa? Yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan. Dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, melainkan akan dilewati kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, dua bulan, dua pekan. Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan, akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudia di Khurasan. Wilayah Yahudia ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudia. Diberikan nama itu. Dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudia di Khurasan. Khurasan itu Iran. Dan sekarang ini sudah ada. Semua ini ada. Tidak mungkin salah, sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70 ribu orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan, pada saat itu teknologi sangat canggih. Seperti sekarang, lebih canggih lagi. Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan satu tahun, dua bulan, dua pekanan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali kata Nabi SAW, dia memasuki sebuah wilayah. Dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perekonomian mereka, perkebunan, peternakan, semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal, tidak mau beriman, maka akan susah. Hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang, dan seterusnya. Jadi memang ini, Sabda Nabi SAW disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi, dan banyak sekali pengikut-pengikutnya, kata sebagian ulama hadith, beritanya akan merambak sangat cepat, dan banyak pengikutnya kena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media, kayak kisah secara merambak luar biasa, mudah ditangkap informasinya. Dajjal akan dikenal oleh orang-orang, akan dikenal oleh orang-orang. Jadi orang-orang kan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut, termasuk ada yang mengaku Islam, tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi, sampai dia tiba di Madinah, yang diceritakan kota Madinah. Dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah, karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghenduskan pedang, ada dua malaikat yang menghenduskan pedang dan menghadangnya. Maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu'alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan, batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Akik. Wadi Akik sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ, berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu'alam ini istihad tentunya, tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi, lalu mereka mengatakan, iya, kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih. Tanpa disadari dan gunakan marmer putih, besar, begitu juga dengan perluasannya nanti, memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah. Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah, dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi gempa, dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang beriman. Lalu keluarlah, sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW, orang terbaik pada saat itu. Orang terbaik pada saat itu. Orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini, ulama mengatakan istilah syab dalam bahasa Arab bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun. Nantinya keluar seorang anak muda dan istilahkan syab antara umur ini. Kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan menangkapnya segera dan mengatakan saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, setiap orang mu'min bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak. Tapi dia akan bisa membaca. Dengan hikmah Allah, matanya orang mu'min bisa melihat itu. Sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Orang Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah dua dari kepala sampai kemaluannya. Sehingga anak muda itu terbelah dua dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, Bangkitlah. Bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, Apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka Dajjal mengatakan, Maka anak muda itu mengatakan, Justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu, Dia berusaha membunuhi tapi dia tidak mampu lagi. Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Falestin. Dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut. Babulut. Dalam hadis. Subhanallah, Sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Falestin. Sebuah seperti kecamatan. Kalau yang saya tangkap, Saya pernah lihat cuplikannya. Itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafat itu. Babulut. Babulut. Ini subhanallah saya ada cuplikannya Babulut. Ini luar biasa ini. Seperti sabna Nabi SAW. Dan sekarang mereka lagi fokus membangun menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah. Dajjal akan menuju ke sana. Dan sementara dia menuju ke sana, Setiap wilayah yang dia lewatin, Salah satunya yang disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Yang Allahu'alam ini di mana? Apakah di wilayah China? Apakah di wilayah... Pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang China sama India ini tempat yang sangat luas. Banyak masyarakatnya. Dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya. Lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya. Allahu'alam ini presiden kah? Rajah kah? Kepala suku kah? Dia akan berkata bahwasannya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, Apa buktinya kau Tuhan saya? Dia bilang, Bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhanmu? Maka orang itu berkata, Tentu saja. Dajjal tunjukkan kuburannya. Dia tunjuk kuburannya. Lalu Dajjal mengatakan, Keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya. Dan berkata ibu ayahnya ikutlah pada orang ini, Ikutlah pada ini, Karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya, Kepala suku atau kepala negara itu pun, Menyatakan ikut dan seluruh masyarakatnya ikut. Jadi luar biasa miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu. Berkata apa? Itulah dua syaitan yang menjelmah untuk menipu manusia. Untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestine. Tapi disebutkan Israel, Dikatakan Palestine dalam hadith. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana. Dengan pengikut-pengikut yang mentuhankan dia. Dia berikan makanan, Kaya raya, Segala macam dia bisa lakukan fitnah. Akhirnya keluarlah. Pada saat sementara dia berjalan ke Babulut. Dan tiba di Babulut. Keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW. Tadi saya bilang keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadith. Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung. Tadinya dia faham agama. Tapi belum diaplikasikan. Sekarang dia langsung Allah S.W.T. Ubah menjadi orang yang soleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan. Ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada. Seperti bekas. Tanda lahir. Tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW. Alisnya seperti busur panah. Kulitnya putih. Orangnya tinggi, besar, kekar. Dan tadi turunan Nabi SAW. Namanya Muhammad bin Abdillah. Maka dia pun akhirnya didatang oleh orang-orang. Yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya dejal. Sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah. Namanya Muhammad bin Abdillah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW. Itu lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi dejal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah kata Nabi SAW. Lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat. Lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu'alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestine. Melewati negeri Syria. Dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baydol. Tadi menara putih. Yang tujuannya untuk mengejarkan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga. Tadi menara putih.